Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Tak beri jasa, tapi jenius Senjata nuklir Bisa di etimologikan sebagai sebuah perangkat Atau komponen yang menggunakan bahan radioaktif Untuk menghasilkan reaksi nuklir Baik visi dan fusi Guna menghasilkan energi Plasma panas dan daya ledak Super dasyat Ya, sejak pertama kali diciptakan oleh Tim ilmuwan Manhattan Project Amerika Serikat pada 1942 hingga 1945 Di era perang dunia kedua Yang menghasilkan Tiga bom, yakni Yang pertama adalah bom trinity Sebuah bom visi plutonium Yang diuji coba di New Mexico Pada 16 Juli 1945 Kemudian Little Boy Sebuah bom visi uranium yang diledakkan Di Hiroshima, Jepang Pada 6 Agustus 1945 Dan bom Fatman Sebuah bom gabungan dari visi Atau fusi plutonium Sejenis bom hidrogen atau termonukir Yang digunakan untuk menghancurkan Kota Nagasaki di Jepang Sekaligus Mengakhiri perang dunia kedua Dan sejak saat itulah Dunia diperkenalkan Berapa mengerikannya Dampak yang diakibatkan Oleh senjata nuklir Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas sejarah Tentang senjata nuklir Yang dimiliki oleh Rusia Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like dan subscribe Di channel Profesor Kardus Tak beri jasa Tapi Genius Ya, asal anda tahu Meski faktanya Soviet Baru menguji coba nuklir pertamanya Pada 29 Agustus 1949 Sebuah bom visi plutonium Dengan kode RTS-1 Atau ISDELIE-501 Yang mirip BOMVETMAN Karya Manhattan Project Amerika Serikat Tapi Sebenarnya Diketahui pengembangan Proyek senjata pemusnah Masal Soviet Telah digulingkan Atau dicanangkan Dari era 1930-an Sejak awal-awal Partai Komuni Soviet Di bawah Vladimir Lenin Terbentuk Setelah menumbangkan Dinasti kekaisaran Romanov terakhir Yakni Sar Nicholas II Dan diketahui Pada era 1910-an Proyek penelitian unsur-unsur berat radioaktif Mulai gencar dilakukan Di seluruh benua Eropa Dan Eropa Utara Terutama di negara-negara seperti Jerman Yang dulunya bernama Prusia Inggris Amerika Serikat Prancis Dan salah satunya adalah Uni Soviet Yang sekarang Rusia Hal itu terjadi Setelah menemuan Sifat-sifat Dan karakter Dari unsur-unsur Radioaktif ditemukan Apalagi Setelah fisikawan Inggris James Chetwick Berhasil melakukan Pembelahan nuklida Dan menemukan Partikel penyusunya Yang disebut Dengan neutron Sejak saat itulah Ambisi ilmuwan-ilmuwan barat Terhadap Fisika partikel Dan nuklir Makin tak terbendu Ya Dari banyaknya negara Yang melakukan riset Dan penelitian Mendalam tentang Fisika partikel Dan nuklir Diketahui Prusialah yang sekarang Disebut dengan Jerman Yang menjadi Kibat peradaban Dan perkembangan teknologi Juga sains dunia Saat itu Terutama di Eropa Asal Anda tahu Hampir sebagian besar Ilmuwan-ilmuwan Amerika Serikat Pada proyek Manhattan Seperti Julius Robert Oppenheimer Leo Gillard Hans Bethe Richard Feynman Otto Frisch David Pohm Bahkan Ilmuwan legendaris Albert Einstein Adalah seorang Yahudi Yang sebagian besar Mereka dulunya Berada di Jerman Dengan melakukan riset Dan studi ilmiah Tapi Setelah Nazi Dibawa Hitler Mulai menjadi penguasa Dan menjadi Kanselir Jerman Atau Prusia saat itu Sentimen anti-Yahudi Mulai kuat Diringkar oligarki Garis keras Nazi Hingga terjadilah Tragedi Holocaust Yang banyak membunuh Orang-orang Yahudi Jerman Saat itulah Jutaan orang Yahudi Jerman Mulai meninggalkan Jerman Sebagian besar mereka Bermigrasi ke Amerika Serikat Kanada Australia Juga salah satunya Ke Uni Soviet Yang saat ini Rusia Dari sanalah informasi Dari para intelektual-intelektual Yahudi Mulai menyebar Bahwasannya Penemuan proses visi Oleh Otto Hahn Di Jerman tahun 1939 Berpotensi untuk dijadikan Senjata pemusnah massal Paling mematikan Dalam sejarah umat manusia Ya Sejak saat itu Penelitian besar-besaran Tentang proses Pemisahan-pemisahan Isotope-isotope radioaktif Hingga Menghasilkan Bahan visil Berkonsentrasi tinggi Dan segala macam Tahapan eksperimen Untuk predetonasi Yang dapat Mereaksikan Bahan radioaktif Superkritis Secara sempurna Di Jerman Nazi diketahui Sudah terlebih dulu Membangun proyek Senjata pemusnah massal Tersebut Di Amerika Serikat Proyek Manhattan Dibentuk oleh Aliansi Ilmuwan Barat Dan mantan ilmuwan Yahudi Jerman Begitu pula Di Uni Soviet Ilmuwan-ilmuwan Soviet Sibuk Menggali informasi Dan mengumpulkan Para ilmuwan-ilmuwan Dari Jerman Yang mencari Suaka ke Uni Soviet Tapi Yang akhirnya Memenangkan Proses penelitian Dan pengembangan Tersebut Adalah Tim Manhattan Project Amerika Serikat Dari Los Alamos Yang berhasil Menelurukan Tiga bom pertama Di dunia Yakni Trinity Little Boy Dan Fat Man Yang digunakan Amerika Serikat Untuk menghancurkan Jepang pada Perang Dunia Kedua Tapi Meski begitu Keberhasilan Amerika Serikat Tak serta-merta Membuat Hegemoni Monopoli Kepemilikan Nuklir Dunia Mutlak Di tangan Amerika Serikat Karena diketahui Empat tahun Kemudian Pada 1949 Rifat abadi mereka Uni Soviet Berhasil Membuat Bom hidrogen Atau plutonium Pertama mereka Yang dikasih Yang dihasilkan Dari kerjasama Antara peneliti Asli Soviet Dan para imigran Yahudi Jerman Yang mencari Suwaka Di Uni Soviet Dan diketahui Soviet juga Banyak melakukan Spionase Dan mengirimkan Banyak intelijen Atau mata-mata Mereka Pada proyek Manhattan Amerika Serikat Dari sanalah Para aken GRO Atau mata-mata Elit Soviet Seperti Josh Koval Berhasil Mengumpulkan Tentang informasi Rahasia Dari proyek Manhattan Yang kemudian Dikunakan Soviet Untuk membuat Senjata nuklir Pertama mereka Yang di RDS-1 Dan diketahui Sekitar 9 kali Uni Soviet Telah berhasil Menciptakan Dan melakukan Uji coba Bom hidrogen Pada tahun 1949 Sampai 1965 Mereka berhasil Menguji coba Berbagai tipe Senjata nuklir Baik visi Dan fusi hidrogen Dan yang terbesar Adalah Sarbomba Senjata termonuklir Dengan daya 50 megaton TNT Atau 50 juta TNT Di kepuluhan Novaya Jamlia Pada 1961 Ya Semenjak Uni Soviet Berhasil Menguji coba Nuklir Pertamanya Sejak saat itu Pula Barat Dan Amerika Serikat Mulai menganggap Kepemilikan Senjata nuklir Soviet Yang Notabene Adalah Rival Abadi Mereka Merupakan Ancaman Serius Dan Beresiko Menciptakan Konflik Nuklir Dahsyat Di masa depan Maka Dari itu Perjanjian Non-Proliferasi Senjata nuklir Dibuat Pada 1967 Yakni Perjanjian Internasional Yang bertujuan Untuk menjegah Penyebaran Dan kepemilikan Senjata nuklir Di dunia Dimana Hanya 5 Dewan Penggagas Yang diketahui 5 negara Yang sudah Melakukan Uji nuklir Sebelum Tahun 1967 Yakni Amerika Serikat Soviet Atau Rusia Prancis Inggris Dan Cina Mereka Adalah Negara-negara Yang dianggap Sebagai negara Penemu senjata nuklir Dan diperbolehkan Memiliki senjata nuklir Dengan aturan Ketentuan Dan jumlah kepemilikan Yang bersifat terbatas Tapi Meski begitu Diketahui Diketahui tercatat Beberapa negara Di dunia Juga telah Diketahui Memiliki senjata nuklir Atau masih Dalam proses Pengembangan Seperti India Pakistan Korea Utara Dan Israel Ya Diketahui juga Jumlah hulu ledak Nuklir dunia Pada tahun 2021 Sekitar 13.080 Hulu ledak Dengan 90% Dimiliki oleh Dua raksasa Yaitu Amerika Serikat Dan Rusia Dimana Rusia Dengan 6.257 Hulu ledak Nuklir Dan Amerika Serikat Dengan 5.550 Hulu ledak Nuklir Tapi Jumlah tersebut Masih jauh Lebih sedikit Daripada Tahun 1986 Kebawah Diketahui Saat itu Tercatat Sekitar 70.300 Hulu ledak Yang telah Dibuat Di bumi ini Sebelum Akhirnya Dilujuti Secara bertahap Melalui Proses pengawasan Dan kerjasama Dengan lembaga PBB Atau IAEA Ya Dan demikian adalah Informasi singkat Dari Profesor Kardus Tentang sejarah Senjata nuklir Rusia Profesor Kardus Dari Lapangan Merah Rusia Mengabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton